daftar jurusan paling sulit masuk di UGM dengan passing grade tertinggi. Halo, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lebih rinsi tentang jurusan paling sulit masuk di Universitas Gajah Mada dengan passing grade tertinggi. UGM merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan para calon mahasiswa dari seluruh penjuru negeri berlomba-lomba untuk diterima di universitas ini. Namun, tidak semua jurusan di UGM memiliki tingkat persaingan yang sama. Beberapa jurusan memiliki passing grade tertinggi dan persyaratan yang sangat ketat membuat proses masuk menjadi sangat sulit. Berikut adalah daftar jurusan paling sulit masuk di UGM dengan passing grade tertinggi. 10. Teknik elektro Jurusan teknik elektro di UGM adalah salah satu jurusan teknik yang diminati dan memiliki persaingan yang ketat. Calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan ini harus memiliki nilai rapor yang baik, khususnya dalam mata pelajaran matematika dan fisika. Ujian masuk biasanya mencakup list tertulis yang menguji pemahaman tentang teknik elektro dan kemampuan analitis. Kamu juga harus menunjukkan minat yang tinggi dalam bidang teknik elektro dan kemampuan komunikasi yang baik. Program studi teknik elektro di UGM menawarkan kurikulum yang luas dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keahlian di berbagai bidang seperti telekomunikasi, otomasi, dan elektronika. 9. Ilmu administrasi negara Jurusan ilmu administrasi negara di UGM juga termasuk dalam daftar jurusan yang sulit masuk. Administrasi negara adalah bidang studi yang mempelajari tentang sistem pemerintahan dan administrasi publik. Calon mahasiswa harus memiliki nilai rapor yang baik dan kemampuan analitis yang tinggi. Ujian masuk biasanya mencakup list tertulis yang menguji pemahaman tentang ilmu administrasi dan kemampuan berpikir kritis. Program studi ilmu administrasi negara di UGM menawarkan kurikulum yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga nirlaba. 8. Akuntansi Jurusan akuntansi di UGM juga termasuk dalam jurusan paling sulit masuk. Akuntansi adalah bidang studi yang diminati banyak calon mahasiswa karena prospek kerja yang baik dan tingkat penghasilan yang menjanjikan. Ujian seleksi masuk biasanya mencakup list tertulis yang menguji pengetahuan tentang akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Kamu harus menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep akuntansi dan kemampuan analitis yang tinggi. Program studi akuntansi di UGM menawarkan kurikulum yang mendalam dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keahlian di berbagai bidang akuntansi termasuk audit, konsultasi, dan perencanaan kewangan. 7. Ilmu ekonomi Jurusan ilmu ekonomi di UGM adalah jurusan yang menarik dan memiliki prospek kerja yang luas di calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan ini harus memiliki nilai rapor yang baik, terutama dalam mata pelajaran ekonomi dan matematika. Ujian masuk biasanya mencakup list tertulis yang menguji pemahaman tentang ekonomi dan matematika serta kemampuan berpikir analitis. Selain itu, calon mahasiswa harus menunjukkan minat dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu ekonomi dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Program studi ilmu ekonomi di UGM menawarkan kurikulum yang mendalam dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja di berbagai bidang ekonomi termasuk perbankan, kewangan, dan analisis pasar. 6. Ilmu hukum Jurusan ilmu hukum di UGM termasuk dalam kategori jurusan yang menantang dan memiliki persaingan yang ketat. Ilmu hukum adalah salah satu bidang studi yang kompleks dan membutuhkan kemampuan berpikir kritis yang baik. Calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan ini harus memiliki nilai rapor yang baik dan memenuhi syarat ujian masuk yang meliputi tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis biasanya mencakup materi tentang hukum dan kemampuan berpikir logis. Selain itu, calon mahasiswa harus menunjukkan minat dan pemahaman yang mendalam tentang bidang hukum. Program studi ilmu hukum di UGM menawarkan kurikulum yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman tentang hukum dan bekerja di berbagai bidang seperti advokat, hakim, notaris, dan peneliti hukum. 5. Psikologi Jurusan Psikologi di UGM adalah jurusan yang menarik dan juga memiliki prospek kerja yang bagus. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental. Calon mahasiswa harus memiliki kemampuan memahami perilaku manusia yang baik Serta empati yang tinggi, ujian masuk biasanya mencakup list tertulis yang menguji pengetahuan tentang ilmu psikologi dan wawancara yang menilai kemampuan analitis dan empati. Minat yang tinggi dalam bidang psikologi dan kemampuan berkomunikasi yang baik akan menjadi nilai tambah dalam ujian masuk. Program studi psikologi di UGM menawarkan kurikulum yang mendalam dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman tentang psikologi dan bekerja di berbagai bidang termasuk klinis, pendidikan, dan industri. 4. Ilmu Keperawatan Jurusan ilmu keperawatan di UGM juga termasuk dalam daftar jurusan yang sulit masuk. Keperawatan adalah bidang studi yang mendukung sistem kesehatan dengan memberikan pelayanan perawatan yang berkualitas. Calon mahasiswa harus memiliki nilai rapor yang baik dan kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Ujian masuk biasanya mencakup terus tertulis dan wawancara yang menilai minat dan komitmen calon mahasiswa dalam mengembangkan karir di bidang keperawatan. Program studi ilmu keperawatan di UGM menawarkan kurikulum yang komprehensif dan mendekankan pada aspek klinis dan manajemen dalam keperawatan. 3. Farmasi Jurusan farmasi di UGM juga termasuk dalam kategori jurusan yang populer dan sulit masuk. Farmasi merupakan bidang studi yang menarik banyak minat calon mahasiswa karena prospek kerja yang baik dan kontribusi nyata bagi kesehatan masyarakat. Calon mahasiswa harus memiliki nilai rapor yang baik, terutama dalam mata pelajaran sains dan matematika. Ujian masuk biasanya mencakup terus tertulis yang menguji pengetahuan tentang farmasi, kimia, dan biologi. Minat yang tinggi dalam bidang farmasi dan kemampuan berkomunikasi yang baik juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi masuk. Program studi farmasi di UGM menawarkan kurikulum yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dalam riset dan inovasi obat. Dua, kedokteran gigi. Jurusan kedokteran gigi di UGM juga termasuk dalam daftar jurusan yang sangat sulit masuk. Sama seperti kedokteran, kedokteran gigi memiliki persaingan yang ketat. Calon mahasiswa harus memiliki nilai rapor yang sangat baik dan kemampuan berpikir analitis yang tinggi. Ujian masuk untuk jurusan ini mencakup terus tertulis yang menguji pengetahuan ilmu sains dan lawan cara yang menilai minat dan motivasi calon mahasiswa. Program studi kedokteran gigi di UGM menawarkan kurikulum yang mendalam dan menekankan pada pelayanan kesehatan gigi dan penelitian. Satu, kedokteran. Jurusan kedokteran di UGM merupakan salah satu yang paling diminati dan juga paling sulit masuk di Indonesia. Persaingan untuk diterima di jurusan ini sangat ketat karena jumlah calon mahasiswa yang ingin menjadi dokter selalu melebihi daya tampung universitas. Selain nilai rapor yang sangat baik, calon mahasiswa juga harus lulus ujian masuk yang meliputi tes tertulis dan mewancara jurusan kedokteran di UGM, memiliki kurikulum yang komprehensif dan menuntut dedikasi serta keterampilan pelinis yang tinggi. Itulah beberapa jurusan paling sulit masuk di UGM dengan pasing grader tertinggi. Harapannya, informasi ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi masuk. Jangan lupa untuk tetap bersemangat, berusaha keras, dan percaya diri. Semoga sukses dalam perjuanganmu masuk ke jurusan impian di UGM. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.